Anda masih bersama saya, Nikian Pratiwi, di seputar Panung Raih Malam. Pemirsa petugas gabungan yang terdiri dari Polres Sumedang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, melakukan pengecekan kelayakan jalan kendaraan di Terminal Ciakar Sumedang, Jawa Barat. Selalu memeriksa kendaraan, pihak BNNK Sumedang juga melakukan tes urin kepada para sopir yang bertugas. Petugas gabungan mendatangi Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang, untuk melakukan pemeriksaan kendaraan angkutan mudik lebaran tahun ini. Pengecekan dilakukan, guna mengantisipasi dan menghindari terjadinya kecelakaan angkutan mudik lebaran. Pada pemeriksaan itu, petugas tidak menemukan kendaraan yang rusak. Pemeriksaan kendaraan, dan alhamdulillah sudah beberapa bis yang kita cek, bis tersebut memang siap untuk digunakan pergi untuk mudik. Selain itu juga kami beserta BNNK Kabupaten Sumedang, melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap sopir bis yang melintas di Kabupaten Sumedang, dan dilakukan pengecekan tes urin. Apakah yang bersangkutan memang sudah siap untuk membawa kendaraan tersebut? Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para sopir. Dari 18 sopir yang diperiksa, petugas tidak menemukan sopir yang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkotika. Sudah kami rekomendasikan dan sudah melalui pengujian, pemeriksaan, dan semuanya siap dan naik jalan. Dinas Perhubungan sudah menyiapkan armada 114 unit kendaraan berupa bis besar dan bis kecil.